dipercaya bahwa manusia setinggi rata-rata 1 meter ini masih bertahan setelah ratusan ribu tahun disini ya kembali memention laporan terdapatkan oleh lebih dari 30 saksi mata yang semuanya ia ajak bicara secara langsung bahwa mereka semua pernah melihat makhluk ini Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Ungu bersama saya Angelique Faulina Pada tahun 2003, tim kebukaan dari Indonesia dan Australia menggali gua di Pulau Flores Indonesia dan menemukan fosil-fosil yang menjenangkan Ini karena fosil yang ditemukan diakini berasal dari manusia kurcaci dengan otak kecil seukuran simpanse Mereka menyebut spesies ini sebagai Homo floresiensis Menurut Jadmiko dan Thomas Otikno dalam temuan Homo floresiensis di situs liang buah pada 2006 mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis awal yang dilakukan oleh Prof. Peter Brown dari Universitas New England, Australia diperoleh gambaran bahwa tinggi manusia ini hanya sekitar 106 cm dengan volume otak sekitar 380-400 cc saja Ini setara dengan volume otak simpanse Sebagai perbandingan, volume otak manusia modern adalah 1.500 cc Karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya Homo floresiensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari liang buah Tubuh hominoid wanita tua juga pernah ditemukan di sini Tubuh wanita itu ditutupi rambut berwarna terang seperti anak anjing dan ekor yang sangat pendek Wanita yang diperkirakan meninggal 18.000 tahun lalu ini dikenal sebagai hobbit dan digambarkan oleh National Geographic sebagai manusia paling ekstrim yang pernah ditemukan Penemuan ini ditemukan bersama dengan gerangka tulang-tulang gajah kerjil, komodo, dan tikus raksasa Tentunya gerangka wanita ini berbeda dari Homo sapiens karena dia memiliki panggul yang lebar dan bahu yang bungkuk Namun dibalik temuan ini rupanya seorang antropolog percaya bahwa manusia purba ini masih bertahan hingga saat ini di pulau terpencil dengan sumber air panas di sebelah timur laut Jawa Antropolog tersebut bernama Gregory Ford, seorang profesor antropologi di Universitas Alberta Ia telah menghabiskan puluhan tahun meneliti Homo floresiensis Dipercaya bahwa manusia setinggi rata-rata 1 meter ini masih bertahan setelah ratusan ribu tahun Lewat National Post, Ford mengatakan dia berbicara dengan 30 penduduk setempat yang mengatakan mereka pernah melihat manusia seperti kurcaci di hutan flores Dalam tulisan The Scientist, ia memberi bukti kesaksian penduduk lokal yang melihat penampakan manusia purba itu Namun tentu saja pendapatnya memang perlu dibuktikan lebih lanjut Tentunya penemuan baru tentang manusia purba semakin membuka tabir misteri tentang evolusi manusia yang sebetulnya masih kabur Homo floresiensis sendiri adalah jenis manusia purba yang terbilang baru ditemukan Tubuh mungil yang ditemukan pada fosil tersebut membuat spesies yang menempat julukan The Hobbit Homo floresiensis atau The Hobbit adalah hominin kunung yang hidup setidaknya 17.000 tahun yang lalu Fosil Homo floresiensis sendiri diprediksi berumur antara sekitar 100.000 dan 60.000 tahun yang lalu Lalu perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara sekitar 190.000 dan 50.000 tahun Dengan adanya temuan ini jadat pengetahuan dunia gempar Pasalnya manusia purba yang kemudian diberi nama Homo floresiensis ini melengkapi perjalanan evolusi manusia Khususnya migrasi orang Asia ke Australia Jika menelah ahlokasi tempat penemuan wajar apabila Homo floresiensis bermukim di sana Sebab sebagian besar daerahnya merupakan perbukitan gamping yang dikenal cukup subur Bahkan sejak dahulu wilayah ini sudah dikenal sebagai lombong padi Namun menurut Teku Jakob dari UGM menyatakan Penyebab Homo floresiensis berkurang kecil karena penyakit Ia menegaskan kalau penemuan ini bukan jadis penemuan baru Menurutnya spesies ini masih termasuk dari spesies Homo sapiens Teku Jakob berteori bahwa spesies baru manusia dari flores itu sebenarnya manusia modern Yang termasuk dalam spesies Homo sapiens dari rat Australomelanesid Hanya saja menurutnya fosil manusia flores tampak istimewa alias berbeda Karena menerita penyakit mikro cepali yang banyak diderita oleh masyarakat flores Tak seperti Teku Jakob tentunya Gregory Ford tetap bersikuku bahwa ahli paleontologi dan ilmuwan lain Telah mengabaikan pengetahuan pribumi dan kisah tentang manusia kera yang masih hidup di hutan flores Tentunya lewat bukunya yang berjudul Between Ape and Human Ia menemukan penjelasan terbaik yaitu yang paling rasional dan paling mendukung secara empiris tentang kisah dari suku Leo Di sini ia kembali memention laporan terdapatkan oleh lebih dari 30 saksi mata Yang semuanya ia ajak bicara secara langsung Bahwa mereka semua pernah melihat makhluk ini Dari situ ia menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan apa yang mereka katakan kepadanya adalah Bahwa Hominion non sapiens telah bersahan di flores hingga saat ini Atau baru-baru ini Ia menulis bahwa warga lokal Sokolio yang mendiami pulau ini bercerita Tentang manusia yang berubah menjadi hewan saat mereka bergerak dan beradaptasi dengan lingkungan baru Ia menyamakan makhluk ini dengan sejenis lamar skisme Pewarisan karakteristik fisik yang didapat Seperti yang ia ungkapkan dari penelitian lapangan Perubahan yang dikemukakan seperti itu mencerminkan pengamatan lokal Tentang kesamaan dan perbedaan antara spesies nenek moyang dan keturunan yang berbeda Ia mengidentifikasi makhluk ini sebagai hewan Tidak memiliki bahasa atau teknologi rumit yang dimiliki manusia Namun mereka disebut sangat mirip dengan manusia Bagi Sokolio penampilan manusia keras sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia Membuat makhluk itu menjadi anomali dan karanya bermasalah dan mengganggu Karena ini pula Ford mendesak agar pengetahuan dari para penduduk lokal dimasukkan untuk menyelidiki evolusi Hominion Pertanyaannya apakah manusia kera yang menurut yang ia duga keberadaannya masih ada Merupakan jenis yang sama dengan yang ditemukan saat penggalian Atau apakah manusia kera yang Gregory Ford asopsikan justru jenis makhluk yang sama sekali berbeda Terlepas dari teori teku Jakob jika temuan ini bukan temuan baru Namun peneliti luar justru telah memberikan bukti-bukti terkini Bahwa homofluorensis bukan jenis dari jenis manusia modern yang mempunyai kelainan penyakit alias spesies baru Jika memang begitu adanya penemuan homofluorensis ini nampak menjanjikan untuk membalikan gegasan lama Tentang bentuk pohon keluarga prasejarah kita dan pentingnya otak besar bagi keberhasilan manusia purba Yang lebih penting lagi tulang-tulang tersebut menunjukkan bahwa Asia Tenggara pernah menjadi sarang evolusi manusia purba Dukungan pada teori bahwa spesies tersebut berevolusi di salah satu spesies di Afrika Kemungkinan besar adalah Homo habilis dan bahwa kedua spesies tersebut memiliki nenek moyang yang sama Ada kemungkinan bahwa Homo floresiensis berevolusi di Afrika Dan bermigrasi atau bahkan nenek moyang yang sama berpindah dari Afrika Dan kemudian berevolusi menjadi Homo floresiensis di suatu tempat Nah sekian dulu informasi dari Ruang Umum Jika kamu suka dengan isi vlog ini silahkan share sebanyak-banyaknya ke beberapa rekan kamu Agar mereka mendapatkan informasi tentang isi dari vlog ini Bagi kamu yang mau memberikan saya gift atau hadiah berupa super thanks Silahkan klik dolar di dalam simbol hati di kolom di bawah Tonton terus ya vlog saya lainnya yang tidak kalah seru Masih dari Ruang Umum Bersama saya Angelique Paulina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!